Selamat menikmati. Selamat menikmati. Serta adik-adik, orang-orang siswa yang saya mengatakan, hadirin yang saya hormati. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jadi syukur kita penjatkan kehadiran Allah. Hari ini kita bisa memulai kembali kuliah umum atau studium general yang barangkali telah kita lakukan beberapa semester. Ini mungkin semester keempat. Dan, Nanang, hari ini adalah pembukaan kuliah umum. Jadi, Bapak yang pertama. Pertama tentu atas Tama Institut Teknologi Bandung, Bapak Kapalri, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak di sini. Saya yakin di tengah kesibukan Bapak, Bapak telah meluangkan waktu. Jadi, kita mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Adik-adik, para mahasiswa, saya kira kembali kita hari ini akan dapat wawasan, dapat memasukkan, dapat dari informasi pertama atau dari tangan pertama dari Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia adalah bagian daripada jarah kita yang mengalir. Karena bagaimanapun juga, polisi ada di mana-mana dan polisi sangat berkoran di mana-mana. Jadi, mustiknya juga kita tahu, polisi itu kayak apa. Eh, jangan kemudian juga nanti salah memandang polisi seperti apa. Jangan juga salah melihat sebaliknya, ada sisi positif sekali, dikira polisi kayak dewasa, semua ketakutan sama polisi gitu. Tapi juga jangan kembali, wah, di polisian pasti gitu. Jadi, saya kira hari ini kita ada kuliah umum dari Kepolisian Republik Indonesia. Dan di tengah kita sudah hadir, Wakil Kepolisian, dan saya yakin beliau akan bisa memberikan informasi-informasi. Dan seperti biasa, di kuliah umum ini tentu nanti akan ada share diskusi dari adik-adik. Jadi, silahkan kalau kebenaran ada pandangan atau mungkin pertanyaan atau apa untuk berdiskusi dengan Wakil Polri. Jadi, ada Wakil Polri dan juga ada beberapa bridge-end di sini ya. Saya itu, kalau polisi itu enggak hafal. Kalau dulu tentara kan ada bridge-end, my-end, land-end, sekarang ada kom-end, ada apa lagi gitu. Tetapi, saya kira nanti kita bisa berdiskusi bersama dan harapannya tentu ini mengawali hari baik kita. Jadi, kembali kalau kita baca koran kan semua tiap hari itu ada polisi. Belum tentu tiap hari ada mahasiswa ITB ya. Tetapi tiap hari di koran pasti ada polisi. Kita lihat kemudian di televisi atau apa, semua itu tiap hari. Karena memang, kepolisian adalah salah satu orang nanti yang kebenaran harus dialir di daerah atau mengalir di setiap seni kehidupan kita. Nah, saya kira kita perlu mengerti juga apa itu kepolisian, ininya apa. Kemudian kita tentu bisa berharap kalau kemudian kita ada sesuatu yang kemudian akan dilakukan. Tetapi kembali bahwa ini adalah kuliah umum. Jadi, diskusinya harus diskusi akademik loh ya. Jadi, nanti diskusi-diskusi akademik yang kemudian kita kembangkan di sini. Kalau menurut bapak, adik-adik ada masukan-masukan. Saya yakin bapak-bapak dari kepolisian itu dengan senang hati juga untuk menerima masukan-masukan. Masukan yang baik ke labangan. Jadi, saya yakin itu. Dan kita awali kuliah studium general dengan kepolisian. Dan nanti ada yang lain-lain lagi. Katanya topik semester ini itu ketahanan. Berimulai ketahanan dalam artian security. Tapi bisa juga nanti ketahanan pangan atau ketahanan apa lagi. Ketahanan air sekarang, energi. Jadi, saya kira nanti kita lihat berikutnya. Untuk pembersihkan tatu, saya tidak ingin berpanjang lebar di sini. Jadi, informasinya saja Pak Wakobori. Jadi, para mahasiswa ini kembali mengikuti namanya KU 4708. Itu mata kuliah 2 SKS. Jadi, mereka juga akan dimilai performance-nya. Karena mereka akan membuat papers mengenai rangkuman atau review dari apa yang didiskusikan sekarang. Dan nanti akan juga ada dosen yang menilai. Dan ini mata kuliah pilihan. Di Institut Teknologi Padung, kalau mata kuliah pilihan artinya bisa diikuti oleh seluruh program studi yang ada di ITB. Dari tingkat 2 sampai tingkat 4. Tahun keempat. Dan mungkin juga ada sebagian yang diikuti oleh mahasiswa pasca sarjan. Jadi, saya kira itu informasinya supaya nanti tidak kaget barangkali mahasiswanya. Kok ini terlihatnya senior? Mungkin itu pasca sarjan apa. Jadi, kalau kemudian ada mahasiswa yang lebih senior di sini. Saya kira itu Bapak Ibu dan adik-adik sekalian pengantaran dari saya. Kita nanti sama-sama mendengarkan ceramah dari Bapak Bori dan nanti akan ada diskusi setelah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bori dan nanti akan ada jajarannya. Bapak Rektor, Bapak Rektor, Bapak Bukul Senat. Adik-adik, para mahasiswa, setelah hadirin semuanya. Yang bisa hormati, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada pagi hari ini kita mendapat menghormatan dari Bapak Bapak Bukul Senat untuk membuka studium jenderal pada semester ini. Jadi, bantuan-bantuan yang pertama. Dan sebelum kita mulai, akan saya sampaikan secara singkat si Petuturin Lumpi Daya Belio. Bapak Komisaris CK Polisi Dr. Anas Danan Soekarno, dilahirkan di Purwakarta, tanggal 30 Juli tahun 1955. Mengikuti pendidikan umum dari KSD sampai pergeruan tinggi di Bandung, SMA 7. Kemudian di Kepolisian, beliau tentunya memang menerisakan dari Akademi Kepolisian. Kemudian ada Alan Serse, TIK, PTIK, IBI HANKAM, FBI Akademi, SESPIMPOL, SESPOGAP, LEMHANAS, dan FBI NII. Kemudian di banyak jabatan beliau, beliau pernah menjabat sebagai SESCNCB Interpol, Wakapolda Metro Jaya, Kapolda Kelimantan Barat, Stap Ahli di Kapolri Bidang Sospok, Kapolda Sumut, Stap Ahli Kapolri, Kedimumas Polri, Irwasum Polri, dan terakhir beliau menjabat sebagai Wakapolri. Banyak tanda jasa yang sudah beliau terima, dari Satria Rangkama sampai Kesetiaan 8 tahun sampai 32 tahun, SK Santidharma, SLIN PBB Sipong Namibia, dari Kamboja, Gitar Bayangkara, dan lain-lainnya. Jabatan di luar Polri, kuliah juga menjabat Ketua Umum Pol Pakin, Ketua Umum PP Ikatan Motor Indonesia, Ketua Umum Arli Davison Kelab Indonesia, dan Dewan Pembina Pusat Komiter Sepeda Indonesia. Kebetulan, alami kita juga menyediakan sepeda, teman-teman. Baik, hadirin sekalian, kita akan memulai kuliah umum pada hari ini. Pananan, tadi sudah diberi tandatangan tentang waktu, jadi nanti kira-kira 45 menit sampai satu jam, Pananan dipersilakan untuk memberikan paparan tentang, kalau cukup di sini, reformasi, demokrasi, kepolisian. Tapi kalau di sana, pemulisian, demokratis, poli. Baik, Pak, silakan, Pananan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, sahabu rasul, warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan kebanyakan dan disyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kesekalian yang terhadir di ruangan Bapak Bula Bumri TV ini. Yang hormat Bapak Bumri TV ini, terbaik seorang mafongkan, kita seluruh si besarkan demikian, kesesuaikan kami ayat. Waktu misalnya kaya itu wanita, ternyata laki-laki. Jadi waktu lemanas, Alhamdulillah nih ada yang wanitanya. Tahu datang bumisan. Sang-sama dari lemanas, beliau dulu. Dia datang lho, kami ayat, gue ayat mana? Tahu datang lho, kami ayat. Merupakan penghormatan, Pak Profesor, kebanggaan dan kebahagiaan buat saya pribadi, bagian untuk bisa hadir di TV. Salam hormat dari Pak Kapoli, Pak Profesor, yang terhampirkan kesempatan kepada kami dari kepolisian untuk nadir di TV. Mudah-mudahan betul, bukan hanya formalitas, Pak. Jadi aku tadi sebagai polisinya, aku punya TV juga. Walaupun mungkin dulu pernah dimusulkan sama di TV tahun 70, karena berantem aktol sama di TV tahun 70, ini belum ada yang lahir. Tadi sebutnya nama saya, Pak, Soekarnak, dulu orang tua memberikan nama itu, Soekarnak itu kan jadi Adipati Karna gitu. Lama lima orang tua beratah Yudha gitu. Sebenarnya waktu lahir namanya Soekarno, Pak. Jadi Soekarnak. Kalau Soekarno kan dulu lahirnya adalah Soekarnak, karena orang tua jadi Soekarno. Kalau saya Soekarno jadi Soekarnak. Yang berserah mungkin Soekarno merupakan gedola buat saya, Pak. Dan Soekarno adalah salah satu alun di ITB, Pak. Insinyurnya di ITB sih. Kalau kita lihat apa sih persamaan pergadaan antara ITB, AKMIL, dan AKPOL. Dalam cetak pemimpin. Kalau skornya dua sama, Pak. Kenapa begitu, Pak. Kalau ITB kan presidennya adalah Soekarno dan Habibie. Waktu lulusan ITB itu. Soekarno dan Habibie lulusan ITB. Itu kan kebanggaan ITB kan. Kalau AKMIL, siapa? Soekarno dan SBY. jadi dua sama, Pak, skornya. Kalau saya kan AKPOL. Saya ngiri, ini, kapan AKPOL jadi presiden? Jadi dua sama, itu AKMIL sama ITB, saya AKPOL, Pak. Bukan AKMIL. Apa diberi kesempatan dari AKPOL menjadi presiden? Kan boleh bercerita-cerita obsesi, harapan, nginti, boleh. Semoga-moga didengarkan. Saya diberi waktu, Pak. Dua jam, tapi sudah dipotong tadi dengan tanggutan bagiannya. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan dengan menyampaikan informasi tentang kepolisian. Kalau diberi lihat-lihat, mana yang seniornya? Belum lihatannya, yang sudah aki-aki kayak saya. Saya 57 tahun, tinggal setahun lagi pensiun. Istri saya satu, orang Bandung, sekelas, cinta-cinta kelah. Sama tujuh, dulu sama-sama. Lalu kalau kebobohan, di situ, di taman dulu. Pakai pespa, ngumput di taman itu kalau malam minggu. Kesini kalau di TV, kalau saya lagi pramuka, saya aktif di BKC. Kutama dia, dulu di sini, kegiatan pramukaan, di dalam. Istri satu, anak dua, cucu empat. Mau dua, istri takut dulu. mudah-mudahan keberanian. Mudah-mudahan terus, sampai selesai, walaupun sudah 40 tahun sama-sama. Agak batuk-batuk, Pak Rektor, karena sudah tidur yang menerima saya terus. Itu tentang saya, mudah-mudahan, saya bisa menyampaikan tentang hal yang positif dari polisian. Saya yakin, orang mahasiswa-mahasiswa di sini, mengenal polisi dari media, yang dikenal pasti polisi-polisi bensek. Polisi-polisi pemukul, pemeras, pemukul. Jangan juga. Coba angkat tangan yang tidak suka polisi. Ayo dong. Katanya mahasiswa berani sama polisi. Saya ingin tahu dari ada 200 orang, berapa orang yang hadirnya? 200, jangan lihat? 100? Saya ingin tahu yang tidak suka polisi. Mohon, angkat tangan. Yang takut-angkat, kalau semua sebetulnya nggak apa-apa. Wah, banyak tuh. Pak Wakak Koda belum berdiri di Pak Wakak Koda. Biar lihat dulu, catat dulu. Nah, ini saya ingin tahu ini Pak Buda Wakak Koda di Jawa Barat. Wakak Koda sedang menghanas, sekarang ada di India, belajar di Bollywood. Pak Wakak Koda jadi keluarga Jawa Barat yang tidak sebuah polisi. Sama seperti waktu saya kemarin 2004, sampai nggak suka polisi, macam-macam semua. Polisi ini tidak menyenangkan buat warganya. Padahal tugas pokoknya adalah pengayung, melindung, layan masyarakat. Kok dibenci? Kok rasa? Yang salah siapa? Yang salah Bapak Polinya atau Bapak Koda atau Bapak Polis? Kenapa teman-teman masih suka-suka polisi? Saya butuh masukan itu yang real. Karena pas liat di TV itu polisi lagi nembak, polisi lagi mukul, mana gambar yang berbaser? Polisi lagi, polisi brecek lah itu. Polisi yang tidak sesuai dengan kita, dengan tugas pokoknya. Ini polisi-polisi, polisi yang brutal. Polisi mukulin, mukulin mahasiswa, itu yang brutalisem. Belum yang koruk. Polisi yang pungli. Ada-ada pasti kebanyakan yang dipungli-polisi. Iya kan? Betul ya? Nah, sekarang pungli dua, Pak. Dia memeras atau disuap. Nah, menerima suap. Karena ada-ada yang melanggar laluitas, tolonglah Pak Bersi jangan ditilang, kasih uang, kasih polisinya. Kalau itu berarti itu menyuap sama yang disuap. Dua-duanya kena. Pasti itu laluitas, lombu merah, zebra pro, dan sebagainya. Tapi apapun itu buat kami yang sudah masukkan, itulah kaitan hubungan dengan reformasi kepolisian. Nah, ini polisi brekset, polisi brutal, polisi kumli, polisi korupsi, dan sebagainya. Setiap tahun, bedah-bedah, kami memencat anggota 300-500 orang. 500 orang tiap tahun memencat. Yang melanggar kode etik, melanggar disiplin, melanggar bidana. Cuma ada seorang. Setiap tahun kami kecantin. Bayangkan, itulah polisi berani. Nah, belum yang ketangkap-ketangkap, masih pinter, melas-oles, belum ketangkap. Pasti masih banyak. Tapi ingat, adanya-adanya, bahwa mereka juga bukan dari malaikat sana, turun. Bukan robocop yang disiapkan di setel. Dia punya hati merani, dia adalah hasil didikan masyarakat. Yang polisi terima, umurnya 17 tahun. Jadi selama 17 tahun yang didik siapa? Keluarga, lingkungan, masyarakat. Kali menerima pempolisian umur 17 tahun. Kamu siap jadi polisi pelayan? Siap. Polisi pengayun? Siap. Polisi pelindung? Siap. Bagi jadi polisi, meres sana, meres sini, mungu di sana, mungu di sini. Merubah ini yang tidak mudah buat. Merubah, sekarang namanya, emotional cohesion. Kalau kognitifnya, pinter, tapi emotional cohesion. Menjadi pengayuan, menung pelayan. Itulah yang, yang kami pecat itu. Bukan soal bodoh, tapi soal emotional cohesion. Itu mungkin. Jadi kami tidak, tidak, resisten, angkulisi beresek itu. Masih banyak. Tapi jumlah kami, tapi langsung ke jumlah kami, itu 400 ribu orang. 400 ribu orang. Biar mengetahui, ayah, apa sih polisi itu sebenarnya? Di samping polisi yang beresek, yang menunggu, Rakan-rakan tidak terlupa. Jumlah kami itu 400 ribu orang. Pembeliat tinggi, seperti saya itu, hanya 200 orang. Itu kan ada di institusi lain. Yang dalam hanya 170 orang. Nah, tadi Bapak menemukan, ada jandral itu, jandral, konjen, mainjen, sama bigjen. Nah, ada yang pamennya, jandat 1 ribu orang saja yang label menengah. Yang manajer label menengah lah itu. Itu, yang top manajernya hanya, Khoji Bapak Bidola, kemudian label manajernya, pamennya, disini yang pamen, yang ikutnya, kemudian Kapol Tampes disini. Yang pamanya, sebagai pus line supervisor yang mengawasi itu. Jumlahnya seperti itu. 31 ribu orang saja. Itu lulusan Akpol, lulusan dari Tupa, lulusan dari SPSS. Saya belum tahu datanya, apakah ada sarjana ITB yang jadi polisi? Jadi saya selesai, ada gak? Pasti gak mau lah. Lama-lama kuliah di ITB sekalian tahun, jadi polisi. Ganti cuma 2 juta. Bagaimana? coba ada yang mau, kan? Pasti gak mau. Ganti saya aja nih, bintang 3 nih gajinya, bintang 3 juta, cuma 4 juta gak sampai. Jadi gaya doang, kalau ayah bintang moral, masih susah keluar. Jadi berat sama gaya doang. yang bintang, saya yakin pasti ada-ada yang mahasiswa yang ketemu yang ini, yang bintang, yang di depan itu. Yang ketemu tiap hari mereka itu. Nah, yakin. Hanya 7 bulan sekolahnya jadi polisi. 17 tahun dia didik, SMA keluar, jadi polisi 7 bulan sekolah. Dia harus lebih pinter dari Kalkori, Kalkor, 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 saya akan tanggungi dengan adik-adik. Itu kok yang berat buat kamu? Karena dia, itulah bedanya dengan tentara. Kalau tentara yang di depan, gak perlu pinter. Emak, serang, serang. Mundur saat emak ke di belakang, bentar kan gitu. Kalau polisi tidak bisa, dia mesti menjadi diskresi perintang. Anda patroli. Nah, itu terserah berada. Mau kiri, mau kanan, mau apa, dia harus mendiskresi, mengambil keputusan sendiri, poli pemangat yang bintang. Ini saya pungli, saya tangkap, saya lepas, saya lindungi, itu berada mendiskresi. Itu adalah masalah-masalah yang dibintang. Dia harus berbintang dari kemandanya. Karena saya di kantor, sepaklah-paklah di kantor, semua di kantor. Dia di depan, dia jadi manager, dia jadi leader. Itu kondisi kepolisiannya, misalnya ini, kita ada polisi nasional, Agus, Polda, Polres, Polsek. Saya yakin, adik-adik waktu akan menjadi mahasiswa, mungkin ada gak? Persyaratan, kelakuan baik. Ada ya? Tidak ada. Tapi kalau mau kerja, ada tuh, harus ada dari kepolisian namanya SKCK, SKCK surat keterangan catatan krimil, pasti ketemu sama polisi. Kalau gak ada itu, pasti gak dikasih kerjaan perempuan. Nah, saya ngecek nih, kami lihat dulu pernah masuk krimil, gak? Dicek datanya. Tidak ada, baru krimil. Kalau ada, pernah ini, pernah itu tercatat kepolisian. Itu mungkin hubungan paling tidak dengan polisi. Saya harapkan kami, tidak ada akatan krimil semua. Itu mungkin hubungan dengan kepolisian. Nah, kami kembali kepada judul, tentang reformasi. Masih sekali ya, polisi itu direformasi, dan mereformasi diri, sejak tahun 98. Jadi, Indonesia mereformasi, maka polisi ikut, segera, serta-merta, mereformasi dirinya, itu sih, dengan namanya, lupu-buku biru, reformasi kepolisian. Merubah, dari polisi, yang tadi itu, polisi yang, apa namanya, ya, polisi jolimlah, polisi penguasa, polisi yang tidak demokratik, menjadi polisi yang demokratik, karena banyak demokratik, polisi, polisi yang demokratik, sejak tahun 98. Sudah. Kemudian, 2005, kita membuat, namanya, Grand Strategy Polri, 2005, 2025. Yang membuat adalah, para, apa, alun ini dari UBI. Jadi, yang membuatkan, Grand Strategy Polri, itu dari UBI. Grand Strategy Polri, 2005, 2025. Dibagi tiga area yang seterah, area yang seterah pertama, 2005-2009, kemudian, 2010-2014, ke-2, 14-2025, dan seterah ketiga. Nah, tujuannya adalah, menjadi polisi yang, pelayan prima, atau, strike for excellence. Itu. Jadi, kalau, dilihat sekarang, kok polisi masih dijelek sih, memang nanti, Pak, 2025, baru selesai, mencapai kegiatan seterahnya. Kalau, dilihat dari, kayak seterah. Karena ada tiga, trust building, partnership building, kemudian, strike correction. Ini yang dibuatkan oleh, bukan. Nah, kita sekarang, namanya, membuat, inisiatif, break-through, atau creative break-through. Jangan dicapai, 2025, dong. Sekarang saja. Karena kayak saya, sampai di siun juga, di tahun depan. Kalau itu, kapan mencapainya? Itulah kita punya break-through. Harus dicapai, pada saat, masa keguginan kepolisian. Bokalpore, bokapoda, bokapore, bokapose. Jadi, pelayan prima. Itulah sekarang, para mesiswa, kalau dijaga sebelah kanan kami, ini dipasangnya, di sini pin. Judulnya, pelayan prima. Strike correction, itu. Anti-KTAM, dan kekerasan. Itu memacu, memaksa, seluruh anggota poli untuk, mindset-nya, yang misalnya, Anda adalah pelayan prima. Jadi, kalau para mesiswa, ketemu polisi, berarti di lapangan, itu kita, Bapak baca itu, bidadanya itu. Bitu. Saya baca, pelayan prima. Akhir-akhirnya keren gitu. Berani nggak, Bapak? Ben? Oleh berangkat dong, mengoreksi polisinya. Nah, kami butuh, pengawasan, koreksi, yang teguran. Dari para, silakan berkaji, DB itu di lapangan. Nah, syaratnya, jangan kompromi, dengan polisi-polisi beresek-beresek. Ya, tak hukum, tak hukum, koreksi, tegur, awasi polisi-polisinya di lapangan. Kami butuh itu. Karena tidak mungkin, kami mau ngasih masalah di lapangan. Apabila di kantor juga. Kami membuka diri itu, agar, kami mau diawasi, personalnya, satuannya. Kemudian, koreksi, tegur, berikan masukan. Langsung, lisan, tidak tertulis. Mau SPS, boleh. Ke handphone saya, boleh. Kalau mau dicatat, silakan handphone saya, 0811 87 78 78. Kalau menemukan, ke kapoda saya, orang bagus, SMS saya. Kapoda saya, kalau kapoda bagus, ya sempur juga dong. silakan, kami ini mereformasi diri. Diningatin, Diningatin, soon. Tetapi 400 ribu orang itu, ada saja, tiap tahun 500 orang. Itulah polisi-polisi yang di lapangan. Mungkin disini ada, yang kakak, adik, bapaknya polisi. Ada gak sih, yang luaganya polisi. Mungkin yang gak ngacung tadi, mungkin. Yang gak ngacung. Tentang benci juga, tapi kadang-kadang, karena keluarga, ada kan pasti ya. Saya dulu, pembenci polisi. Bener. Saya anak tentara, di Silikading gitu, kompleks militer, dulu saya benci sama polisi, karena saya ditangkapin terus polisi dulu. Tangkapin polisi, anak tentara kan, gemukin polisi, makanya benci sama polisi. Tapi jadi temparahkan lulus, jadi polisi. Makanya saya niatin, aku jangan sampai saya dibenci. Dunia saya awalnya polis, jangan sampai saya dibenci, anak sekolah. Gitu. Itu tujuan kita, direformasi kepolisian. Karena itu, kita mereformasi diri, sejak 2000. Eh, 198, kemudian 2005, 25. Itulah reformasi kepolisian. Nah, sekarang, begitu pemerintah, mengadakan reformasi, birokrasi poli, sudah lewat tahap pertama, maka polisi pun ikut. Namanya, reformasi, birokrasi poli. Ada tiga tujuannya. Mohon dicek. Yang pertama, sekarang sudah tahap kedua, Pak. Kita ikut reformasi, birokrasi. Ya, diri bagus oleh MENPAN. Tujuan RBB, atau reformasi, birokrasi, ada tiga. Yang pertama adalah, apa, meningkatkan, apa yang ini? Ini sasaran ya, sasaran reformasi, birokrasi. Bebas KKN. Jadi, polisi harus bersih di KKN. Yang kedua, meningkatkan kualitas, kelahiran publik. Nah, ketiga, meningkatkan kapasitas, dan akuntabilitas. Ini yang dituju, oleh kepolisian. Nah, RBB pertama, kita dinilai oleh MENPAN. MENPAN, itu 3, berapa? 3,63 nilai kepolisian. Oh, jelek Pak. Nilai tertingginya 4. Gitu. MENPAN yang menilai, bukan? Tidak, independen, MENPAN. Menjelai reformasi, birokrasi, 3,63, dari 4 tertinggi. Jadi, secara legal, formalnya bagus kata mereka. Tapi yang tampil di lapangan, oh tuisi pressure, tuisi butut, iya yang tampil di lapangan. Ini tujuan yang lebih kita. Kemudian Kapolri membuat namanya revitalisasi untuk mencapai ini dengan tiga roadmap. Yang pertama adalah meningkatkan penguatan, jadi meningkatkan, menguatkan institusi. Itu roadmap kepolisian. Yang kedua, mencari terobosan-terobosan atau kreatif break-to. Itulah membuat break-to-break-to. Yang ketiga, integritas. Jadi secara sistemik, kami sudah membuat seperti itu sistemnya. Jadi sebetulnya secara sistemik, sudah tersebutkan. Nah mungkin saya melompat, apakah berhasil kepolisian itu? Tidak mungkin benar-benar sendiri. Ada lima kriteria penilaian masyarakat langsung dan kementerian tadi. Ada lima, ini ada lima. Yang pertama, yang keempat tadi penilaian reformasi, birokrasi pori, 3,63. Dari nomor 6A tertinggi. Yang kedua, BPK sudah menilai dulu disclaimer terus keuangan kepolisian anak perusahaan. Kemudian sejak tahun 2008 sampai sekarang, kita dinilai BTP, penggunaan uang itu terbuka. Karena dulu uang itu dikakori, terserah kakorinya. Sekarang tidak. Sampai ke Capores keuangan itu. Capores menjadi KPA. Menggunakan kuasa pengguna anggaran. Dia langsung ke BTP. Itu soal keuangan. Kemudian penilaian dari APK. Kita ikut program BIAG. BIAG itu adalah program Inisiatif Antikorupsi. Ikut. Kita dinilai nomor 2 dari semua institusi yang ada oleh APK. Kita masuk ke banyak Inisiatif-Inisiatif Antikorupsi. Bahkan Pak Rektor, kami masukkan di politik kami itu, yang biktu, yang sulit, yang tidak masuk akal menurut struktur. Kami sebutkan di situ, untuk berjaga perusahaan, maka semua bawahan, saya bawahan Kak Poli juga, semua bawahan itu berhak dan wajib menolak perintah korupsi. Jadi Pak Poli bilang, Pak Poli, mengatakan, saya harus menolak perintah korupsi. Gampang itu, susah. Takut dicopot apa-apa. Tapi sekarang pendanggaran ada 201 gubernur wali kota. Terserah korupsi semua. Menurut saya, pribadi, kenapa? Karena wakilnya, karena inspektoratnya, karena bawahnya, tidak pernah mau ingatkan. Mohon maaf, Pak Bupati, Pak Gondor, ini korupsi, Pak Jawa Bukit. Itulah nantik kemaskara agar bawahan berani menolak perintahan korupsi, untuk jaga atasan dan institusinya. Kamu buat seperti itu. Sudah semuanya? Belum. Karena itu berubah budaya. Saya mencontohkan terus, supaya tidak kena korupsi. Karena kalau korupsi itu sampai meninggal pun, ditarih terus, dicara. Kita meninggal pun, anaknya dikejar terus, kita ulang negara itu. Sehingga komitnya di sini, jangan sampai menggunakan uang negara seperapun. Itu komitmen. Bawahan orang perani, malah perintah atasan. Mengawan atasan, mengugat atasan. Yang kami balikan para dikembang. Tapi waktu kebenaran atasan dan institusi. Ini yang merasakan diperintah itu kepolisian. Kemudian yang tadi, itu benar-benar yang tadi tidak. Yang keempat, ada survei masyarakat. Survei yang bukan kami yang minta. Mereka mau survei, polisinya mau bagus. Kata JSI. Tapi ini tidak pernah muncul di media, Pak. Di koran tentang polisi bagus. Karena media itu kan bad news. It's good news. Ya, kan? Tapi yang gelap-gelap polisi pasti ada di mana. Jadi Pak Rekrm katakan, Cik Jampani pasti ada polisi. Terus jarak itu ada polisi yang baik. Polisi juga berkursi. Tidak ada masalah. Itu bagian dari reformasi. Dari demokratisasi. Tidak ada masalah. Jadi kita, polisi bilang, kami kerja terus. Yang oknum, tinggal keras. Tidak keras. Terus berjalan. Karena jumlah kami, 400 ribu orang. Membuat, bagus, satu orang saja. Langsung, satu lagi. Bagus, satu lagi. Satu orang saja belum buat. Langsung, yang maaf. Padahal ini hanya oknum saja. Itu. Itu bagian dari bagaimana kami langsung aplikasi, masalahkan, reformasi. Ada tiga hal. Berkandakan masalah sekalian. Tentang polisi demokratik. Komolisian demokratik. Itu ada tiga. Yang gampang diingat. Yang pertama, adalah menghargai hak-hak asasi manusia. Jabarannya banyak. Pokoknya polisi itu harus ikut cerita. Hak-hak sipil itu dihargai oleh polisi. Makanya sekarang namanya polisi-polisi sipil. Bukan polisi militer. Jabarannya itu. Nanti mungkin kalau diperlukan datanya tinggal COVID-pastor. Tentu selesai. Gampang COVID-pastor. Dapat semua itu. Ini. Polisi itu gitu. Ditalamkan di sekolahan. Kami empat tahun di Akpol. Empat tahun. Anda adalah polisi sipil. Anda adalah polisi demokratik. Anda adalah melindungi pengayuh pelayanan masyarakat. Ini kuncinya. Perhati, sahabat. Mukanya harus tidak angker. Padahal dulu saya mau pasangnya kan jelek. Hitam, jelek. Susah senyumnya. Karena saya juga polisi zaman dulu juga. Polisi zaman jahiliyah. Polisi order lama. Polisi order baru. Polisi informasi saya. Karena susah. Nangkap ini semuanya senyum itu susah. Kalau menemukan yang satik, baru agak senyum. Ini bagian pertama. Adil, tujuh. Ada tujuh budi utama. Saya masukkan. Kalau ada tujuh budi utama. Jujuh terpercaya. Tanggung jawab. Kalau ada yang tidak. Disiplin. Profisioner. Apa kan ini? Yang sudah ikut ke S.K. Pasti apa kan? Ada tujuh kan? Jujuh terpercaya. Tanggung jawab. Profisioner. Disiplin. Kerjasama. Adil. Perdulillah. Itu kena tanamkan. Kena jahat-jahatnya. Dan persen. Apatau. Agar-gar menjadi polisi yang disesuai dengan harapan. Yang kedua. Tunduk pada prinsip good government and clean. Yang ini dia. Good governance and clean government. Ini yang standar. Masuk. Harus polisi seperti itu. Ini mungkin panjang ini ya. Semuanya harus transparan. Aguntabel. Trust. Traceable. Unableable. Kan begitu lah. Kita ngikut semua. Yang ketiga. Melakukan pemulisian modern. Modern itu apa? Disepakati oleh Interpol. Interpol itu ada berkatan polisi-polisi sedunia. Sekarang disepakati polisi dimanapun harus mengerapakan pemulisian demokratif. PBB dan Interpol pemerintahkan untuk semua polisi-polisi sedunia. Mengerapkan pemulisian demokratif itu. Pemulisian komunitas. Yang dulu. Komuniti polisi. Poinnya ada itu. Menyertakan masyarakat. Pemulisian demokratif itu justru menyertakan masyarakat. Di dalam menentukan komulisiannya. Jadi diikutkan masyarakat. Itu kan tidak masyarakat polisi. Sekarang itu menjadi santunnya masyarakat. Bapak, Ibu, Pemulisian, mau apa? Mau saya harus berbuat apa polisinya? Itu menyertakan masyarakatnya. Itu yang komulisian komunitas. Jadi seharusnya saya melakukan pakaian polda. Siapa yang ditugasi di polda, polda besi yang masuk di TV ini? Melapor perekton, melapor semuanya. Saya polisi di Bandung. Apa yang saya bisa kerjakan? Ada ya? Jadi masuk ke sini. Kemudian apa? Mau nyambul jaga di sini? Patroli di sini? Apakah ada motor mobil hilang? Apakah ada jaringan alkoba di sini? Ada informasi apa? Jadi menyertakan semua komunitas yang ada. Sibidakademi, sekitar setelah wajah, sekitar apapun. Itulah kenapa saya aktif di organisasi. Di perbankan, di otomotif, di MIMI, di harita, di seri gelap. Semua, sangat sentuh semua. Apakah sebagai pembinaan atau sebagai pembinaan, sebagai agota. Karena dia komunitas-komunitas yang bisa menyampaikan informasi. Itu sebenarnya yang pertama. Nah, sekarang kalau enggak teras sama polisnya, bagaimana mau masuk? Itulah yang kami ingin sampaikan. Harus dipercaya polisinya. Kalau enggak percaya, bagaimana? Nah, yang ketiga, memberdayakan pengawas eksternal. Di kol dulu kan, siapa yang berani mempulisi? Kalau pengurusan demokratik, terbalik. Kita harus terbuka ke masyarakat. Disertakan pemulisian. Itulah sekarang, maaf, Pak Rektor, bahwa kami ikut seminar di Malaysia. Asia tentang pemulisan demokratik, tentang good police governance. Itu menurut mereka yang menilai, oh, ini terbaik menerapkan demokratik polisinya. Mereka yang menilai. Bagaimana kami, kami patuh, diawasi oleh semua. Negara diawasi lewat DPR, dipanggil diapari, polisinya boleh. Negara lainnya enggak bisa. Malaysia aja enggak bisa. Kita tiap hari polisi, poli dipanggil DPR, tak boleh dipanggil sama DPRD. Bebas. Itu negara. Itu, Pak, lagi selantai. Negara. Kami dibawa BPK, Menfan, kemudian, Menku. Ya, masih mengalami keubangan. Enggak masalah. Kemudian, masyarakat. Independent. ICW, Kognashank, Kogusman, semua link langsung mengalami kepolisian. Itu, namakan good police governance. Apa semua? Kognashank, Kognashank, semua langsung mengalami kepolisian. Bebas. Ini yang masalah. Kemudian, publik. Orang mau media, Mau apa, Boleh apa saja. Bukalah polisi. Itulah bukti bahwa kami terbuka sekali. Makan itu, Tidak ada alasan lain Bagaimana kami, Kecuali harus bersih, Transparan, Accountable, Terbuka. Dari memasukkan, Walaupun menyampaikan hal-hal yang, Itulah yang, Harus menjadi bagian, Dari apakah dia pati, Pamen, Pama, Bintana. Secara sistemik, Dan secara, Managerial seperti itu. Polisi kita. Ini yang idea, Lapangannya, Ada yang menemukan, Polisi brengsek, Bagi oknum. Tapi, Tidak lagi, Bahwa mereka, Bagian dari masyarakat tadi, Yang kami harapkan. Karena itu, Diharapkan, WNP, Mohon bantuan juga, Memberikan, Menyiapkan, Polisi-polisi agar bagus. Itu tentang, Pengusian demokratis. Sebetulnya, Tugas polisi di dunia, Ini sama. To serve, To protect. Pelindung, Pengayau, Pelahian. Doktrin ini, Sudah jabarkan. Di sekolah, Pelahian, Karena dulu, Empat tahun, Bagaimana sih, Doktrin, Polri, Tata Tentrum, Kertara Harja, CTK doktrinnya itu. Jadi, Tata, Aturan, Kemudian Tentrum, Itulah tugas polisi, Membuat tentram, Agar bisa karta, Bekerja, Masyarakatnya, Pemerintahnya, Dan Rakyatnya. Itu, Di mindset, Tentang doktrin, Pemulisian. Kami punya, Perdoaan hidup, Itu tribrata. Tribrata yang pertama, Itu adalah, Bagaimana, Mempertanggap pada Tuhan, Kemudian, Menjadi, Pemulisian Negara. Yang kedua, Itu bagaimana, Menjadi, Pemulisian Hukum. Yang tadi, Amin, Yang ketiga, Menjadi, Pelindung, Mengayau, Pelayan, Misalkan. Itu, Ditanamkan, Menjadi, Emotional, Wisdom, Polisi. Jadi, Bagaimana, Bagaimana, Berubah, 17 tahun, Sudah jadi, Tapi, Yang juga, Punya, Pendomaan, Kerja, Jajar Prasetya, Jadi, Baca, Bagaimana, Berbakti, Mengambil, Berkorban, Jiwa Raga, Berlindungi, Jiwa, Herta, Benda, Masyarakat. Itu, Pendomaan, Hidup, Polisi, Nah, Yang keluar dari, Situ lah, Yang, Perlu, Diawasi, Oleh, Seluruh, Sintas, Akademika, Itu, Itu, Kode Etik, Kan Juga, Buat, Bagaimana, Sebagai, Pribadi, Sebagai, Anggota Masyarakat, Sebagai, Anggota Poli, Dan, Sebagai, Waduh, Negara, Mungkin, Sebagai, Waduh, Negara, Jiwa, Raga, Sanya, Kita, Siap, Berikan, Buat, Negara, 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 Hambil, Disitu, Ilematika, Hukum, Hukum, Ditegakkan, Kan, Ada Gambarnya, Gambar Dewi, Dewi, Hukum, Untuk Matanya, Tegakan Hukum, Walang-Wangit Runtuh, Kan, Begitu, Masalahnya, Teruntuh, Betul, Tegakan Hukum, Dibakar, Prosepnya, Ditegakkan, Tegakan Hukum, Berantem, Masyarakat, Tegakan Hukum, Ada Masalah-Masalah, Tidak Bisa, Kita, Hukum, Saja, Ditegakkan, Tegakan Hukum, Di Jakarta, Mungkin, Terutuh, Ditanyi, Berokwa, Berapa perubahannya, Hanya, Menegakan Hukum, Tapi, Masyarakat, Tidak Bisa, Menerima, Kalau Pak Harta, Terima, Nah, Kita, Hukum, Itu, Harus, Legal, Cukup, Dan, Legitimit, Ini, Yang, Berat, Bagaimana, Mengkondisikan, Masyarakat, Tahu, Soal Hukum, Sekarang, Yang, Ribut, Ada Masalah, Tanah, Ribut, Soal Tanah, Bagaimana, Polisi, Kebingungan, Di Hilir, Karena, Yang, Yang, Satu, Berobet, Ini, Kebun, Saya, Yang, Yang, Satu, Bilang, Ini, Setepnya, Yang, Ini, Tanggal, Saya, Yang, Setepnya, Beratannya, Sama, Di Atas, Kebun, Di, Beratannya, Tanah, Wah, Berat, Polis, Bingung, Memang, Di, Hukum, Ini, Ada, Ini, Ada, Apa, Berat, Berat, Ini, Punya, Hak, Kawatan, Ini, Saya, Cipikat, Masyarakat, Saya, Sudah, Keluar, Tahun, Tinggal, Di, Sini, Tapi, Tidak, Punya, Alas, Hukum, Oh, Hukum, 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 Masyarakat, Yang, Punya, Hukum, 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 ini hal-hal saya punya umum salah Hai rumpi bagaimana hak-hak asasi dan hal sebagai pojiban asasi sebagai pribadi boleh masyarakat malah di kita sebagai negara harusnya jiwa seimbang antara hukum dan hak ini hak dan wajibat haknya mahasiswa demo siap polisi mengawal setelah saya melepar bisa ditangkep karena melanggar aturan kejadiannya nah disitu dilematika itu ada apun yang melepar adalah bukan mahasiswa itu lebih manfaatkan berikut sama polisinya kemarin mungkin EPI ngelamparin apa ini di dugaan besar kemarin melalui polisi dia bisa ditangkep karena dia melanggar soal demonya akhirnya oke tapi semua negara sama ada yang merupakan seluruh negara-negara melibut ada yang mati dan yang dibatah masih terjadi orang kita yang meselepenyikan karena polisinya gel gel mereka melipali memiliki itu adalah sih tapi polisi yang bales tidak boleh Jadi kalau masih melempar saya, haknya mahasiswa, juga saya nanggap, bukan melempar lagi. Tapi di depan itu kan anak SFA itu, yang pintar-pintar ke lulusan SFA jadi 7 bulan dilempar. Melempar lagi juga, boleh melempar lagi dulu. Kalau tidak boleh, tidak boleh, harusnya siap gitu, harusnya bersih gitu. Tapi mana tahan? Emosi yang keluar, itulah kita ingin kemanian di depan. Karena batu risiko, itu ajarannya di sekolah. Karena batu ya, kasih lagi akhirnya, gitu. Lalu ditangkap. Tidak boleh emosi, kan tidak ada emosi. Oh dia ngelempar, ambil potnya lempar lagi. Dia mukul, pukul lagi, harusnya tidak boleh. Kalau secara sekolahan, tapi emotional poison. Kembali lagi, siap berkorban di waraga, kalau sudah tidak siap, itu yang sulit. Kalau robot, anak robot, tidak boleh mukul. Eh, tidak boleh mukul. Tapi kalau manusia, ada di sini. Ada yang segumpal jarak, wah gitu. Kalau sudah hitam, sudah hitam. Itu yang sulit. Tapi kami tidak pernah mundur, harus disampaikan. Jadi kami sudah membuat, betulah. Jadi sebetulnya direformasi sudah dari dulu, Pak. Sejak akhirnya polisi sudah ini, Pak Kedomanya. Pokoknya, apa yang direformasi polisi itu? Kedomanya sama juga. Itu. Beberapa hal. Nah mungkin, ada yang kami buat break-through. Yang tadi masalah, beberapa break-through tadi yang sudah disampaikan, atau satu slide mengenai upaya lah. Memasukkan itu ke dalam emotional equation. Berdoa pagi saja, Pak. Itu kami atur. Untuk mencapai visi, misi reformasi birokrasi. Doa paginya kami atur. Harus seperti ini doanya. Kenapa? Agar paling gak kepada yang emang besar, yang emang kuasa. Doanya? Mencapai tujuan reformasi. Yang kedua juga, mencapai abel siap, abel paginya, Pak. Kami semuanya sama. Doa abel paginya. Yang terakhir malah, ya Allah yang emang besar, berikan kami hidaya dan petunjukmu agar menjadi polisi yang tauladan. Polisi yang pelayan. Polisi yang konsultan, yang solutif buat masyarakat. Menjadi polisi yang kuatir suran, menjamin kota sekitar-kitar. Polisi yang anti-KKM. Setiap pagi berdoa. Habis berdoa, lho lagi mungkin membeli lagi. Jadi upaya, setiap hari kami memaksa Anda berdoa dong. Karena kalau tidak ada hidayah, juga tidak bisa. Jadi doa terus, setiap pagi sistem terus, tindak terus. Setiap hari. Doa saja diatur. Supaya menyamakan. Setiap pagi ayah kita berdoa, menyadarkan diri, hati, emosi, siapa tahu ada hidayah. Nah, yang melanggar-melanggar ya gak ada hidayah. Karena Nabi aja gak bisa ngajak amalnya pelikah ya. Majak 400 ribu orang. Susah amat. Ini doa. Dan maklumat. Kami buat maklumat Kapolri. Nah, saya mohon ini kami sambilkan kenapa. Ada bagian dari rekan-rekan mahasiswa si Pitas Akademika. Maksudnya maklumat Kapolri itu. Oh itu tidak korupsi, Pak. Ini kami buat maklumat berlaku buat polisi dan masyarakat. Yang pertama disebutkan situ, setiap anggota Kapolri. Blah, 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 blah. Tidak boleh korupsi lakukan itu. Kemudian setiap atasan dilarang korupsi. Nah, setiap bawahan dilarang atau apa-apa disitu dengan ketis menolak berita untuk korupsi. Nah, yang nomor empat. Bagaimana penguasa eksternal. Agar mengawasi, mengoreksi, menegur, dan menindak kita. Itu lagi itu. Nah, yang kelima. Kepada masyarakat. Agar ikut mengawasi dan tidak kompromi dengan polisi korupi. Yang dibuat seperti itu komitmennya. Jadi, ini bisa dibuat banyak nih. Para mahasiswa, dikopi, di bawah ada polisnya ya. Pak, ada maklumat loh. Apa-apa moda, kalau disebar luas kan ya. Karena ini berlaku juga untuk masyarakat mengawasi kita. Kalau itu dikopi, disebarkan di sini, mungkin. Dikantomin sama mahasiswa-mahsisi. Bisa mau ada polisi pungli, Pak, ada maklumat loh. Saya disuruh ngawasin kapan loh. Jadi, senang kan? Dewasi. Jadi, komitmen. Tidak mudah. Yang berikut kami juga buat pernyataan kinerja. Di bahasa Lekopnya langsung, gue jenis-jel. Ini merekomasi diri tidak mudah, tapi membalik begitu. Nah, di sini ada yang bertanggung jawab, Pak. Di sini ada Brigjen Anjaya. Pak, dia berdiri. Beliau adalah Kepala Biro Reformasi Birokrasi Pukri. Di bahagia berhasil yang digantung ini, Pak. Jadi, kalau di akhirat, di akhirat, begitu kiamat, buat polisi dipanggil, Polisi kumpul. Oh, enggak ada nih. Di tanahkan semua mungkin polisinya kan. Wah, mana nih Anjaya nih? Kepala Biro Reformasi Birokrasi Pukri. Tentang menjawab nih, Anjaya. Ini harus terus-menerus membawa polisi-polisi yang demokrasi itu. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Katanya informasinya betul gak? Di TB, Pak. Di TB itu, ya, kiamat 2012, Pak. Desember 2012, kiamatnya. Itu loh, Pak. Berhitungannya, es mencair, tenggelam semua di sini. Maksudnya, ini di lewat, lebih rumahnya di nembak. Ya, ketemu lagi, Pak. Enggak, enggak tahu. Siapa nih? Polisi ada di, akhiratnya di mana? Apu itu dikumpulkan. Cuma yang pernah kuliah, tadi yo, begitu terlalu. 747. 478, siapa nih? Ya, abis yang ada di sana, wah, masuk ke surga semua. Alhamdulillah. Ini bagian komitmen, kami beroran dengan Pak Boy. Enggak gampang, banyak CV saya, kan. Sebenarnya melihat polisi yang jelek di lapangan, ternyata harusnya seperti itu. Polisi itu. Karena waktunya, saya juga mencari beberapa hal yang mungkin sangat penting. Coba selai nomor 23, untuk bukti. Ini ada selai nomor 23, tentang polisi yang dipecat. Nah, ini. Tahun ini aja sudah 56 boleh dipecat. Tahun ini, yang masih diprotes terus. Ada yang narkoba, dan sebagainya. Karena sekalian, kadang-kadang risiko buat polisi. Polisi itu ada polisi, ngeresersil. Hidupnya, yang narkoba ngikutin. Control delivery, undercover bike, ikut masuk di, di grup gitu. ikut ngisip ganjanya, ikut nyuntik. Lama-lama badannya ikut. Dia tiba-tiba ikut menjadi pecantum. pun banyak yang begitu, kasihan juga. Bagaimana kita? Di sini ada gak, yang pengguna narkoba? Bahkan, ngapang aku. Padahal, ini butuh, Pak. Terus, bagaimana begini, sekarang yang tampil polisi narkobin, pengguna. Saya pribadi menganggap, pengguna itu korban. Kenapa, Pak Rupan? Uangnya habis buat beli narkoba. Nyuri-nyuri orang tuanya. Uang buat banyak kuliah, beli narkoba. Keluarganya hancur. Dirinya hancur. Kan korban harus. Kita tangkap, masukin lagi, LP. Di LP, tambah filter. Ketemu orang narkoba semua, jadikan semua, badannya butuh. Enggak setungguh. Karena kalau narkoba itu, yang dibutuh, psikologi dan fisiknya. Di LP, cuma nunggu waktu. Sehari, dua hari, tiga hari, sebulan, seh tahun. Keluar, ngisip lagi, ngisip lagi. Karena di LP, sekalian kalian, itu jarang yang ahli. Sosiolog, sekolah, bikin menolog, mungkin dari ITB juga gak ada. Yang kita jangan menjawab itu. Tak, sekolah tahun. Tungguin 10 tahun keluar, nyanggulah. Yang teroris, teroris. Hukum, tiga tahun penjara teroris. Nyanggapnya susah. Maksudnya, di LP. Keluar, bebonglah. Karena dia mati aja siap, karena ideologi. Nah, di LP, dia berfungsi, sebagai lembaga pemasyarakatan. Itu masalahnya. Nah, sekarang di sini, coba, ada nyanggul gak pak, saya menggunakan gajah, saya dihentikan. Kalau ada teman kita, dia bukan musuh kita. Karena saya ingin tahu siapa yang suklenya itu, kita anggap. Maksud saya, teman-teman maswa, kalau ada teman-teman di sini yang kena seperti itu, beritahu cepat. Karena kalau lapor itu bukan tersangka gitu kan. Jadi kalau kita ini menggunakan, kalau pak polisi, kalau pak modal, saya menggunakan pak. Kayak kecanduan, tiap orang yang ngisap, nguntik. Dia bukan tersangka. Tidak dibitah anak, tapi dia korban. Tugas kami adalah merehabilitasi. Pak, ke dokter, masukkan ke panti rehat. Agar sembuh. Ini mungkin yang mesti dikologifikasi pak. Karena kalau kita sulit. Soal ngisap. Dulu saya SMA juga mengisap dengan alun. Dulu kan saya mau. Jangan gitu kan, alun juga mau ngejualan. Tidak aja. Dulu. Karena udah gagal ya. Gitu contohnya. Ini yang sulit. Kalau saya mau bantuan dari para mahasiswa, informasinya yang kalau ada. SMS-an saya. Telepon saya tadi. Pak, ada teman. Itu jangan ditangkep pak. Kasian. Apa-apa, nanti akan turun dari sini. Ayo. Kajemang ditangkut sama reserse. Mendingan lapar kebagian limas dengan lintasi. Itu mungkin yang lain mungkin informasinya kalau kalian melihat polisi ada berapa, lima ya. Ada polisi yang pakaian dinas. Seperti kami ini itu namanya polisi yang mungkin sama aftal lah atau bayang garam. Ada polisi daulintas kokolnya putih. Tapi ada juga yang propang kokolnya putih juga. Ada polisi reserse. Penyidikan. Ada polisi intelijen. Ada polisi BIMARS. Pembinaan masyarakat. Yang harus kita tinggal dari adik-adik. Ini tugas-tugas kami di lapangan. Di luar itu polisinya polisinya enggak betul. Saya mohon sekali lagi awasin polisinya enggak ada di lapangan. Saya mohon slide terakhir nomor 31 Pak Asep. Nah itu obseksi itu visi itu misi itu harapan keinginan tentang kepolisian. Nah ternyata tidak semudah itu. Kenapa? Karena sangat dimori oleh politik istilah kami adalah politik of policy. Bagaimana sangat memori tekad niat kami tadi bagaimana tidak bagaimana politik negara bagaimana politisian mengatur polisinya di komisi tiga bagaimana political willnya terhadap polisi apa di TNI dimasukin lagi atau menjadi demokratik bergantung negara kemudian yang public pressure sangat terpengaruh bagaimana public mempressure polisi kalau tidak independen kalau polisi yang brengsai public pressure dipayai semua itu judulnya foreign politik politician political will public pressure kemudian publish atau media bagaimana media menggambarkan tentang polisi tidak pernah menggambarkan polisi yang baik like terus akhirnya direct terus orang di luar di luar negeri diakui sebagai polisi baik gitu tapi di dalam negeri polisinya brengsek karena di media jadi bagaimana polisi dikemas tergantung juga kepada media mempapis lawyer juga sama sering penjadian polisi brengsek penyidik kalau ada apa meloyak ingin-ingin uang kelapa-kelapa juga polisinya yang ternyata lurus kasih uang kelapa-kelapa juga polisinya jadi tersangka juga karena dia keluar dan dia fel sebagai penyidik yang tidak mudah kita butuh yang punya yang misalnya passion betul-betul kemudian tadi polisi kebijakan bagaimana kebijakan pemerintah soal anggaran sekarang anggaran kita 40T 40 triliun dibuat beli kelupuk berapa tapi 70% buat bayar gaji hanya besar modal yang kuning itu buat bayar gaji banyak jadi yang 10% untuk belanja modal belanja mobil motor buat melayani nah yang untuk operasional hanya 19% kan untuk ngatur jaga ngawal panroli untuk melayani para pasaran jadi kalau polisinya belum maksimal memang kan itu anggaran anggaran berbasis kinerja kalau tidak ada uangnya tidak bisa kerja polisinya misalkan di polsek polsek itu setiap tahun itu hanya menerima 2 kasus untuk penyidikan setahun anggaran itu 2 kasus padahal setiap hari kalau polsek itu 10-20 kasus kalau kerja anggaran berhenti masa kerja ada pasaran yang setahun 100 kasus selesai tapi benaranya masuk uang 2 kasus itu kenyataannya sehingga banyak polisi gimana sih minta uang sama yang lapor kadang-kadang begitu mau mengejar waduh benar ada minta sama pelapor itu kadang-kadang itu menjadi kendara itu karena anggaran tidak cukup malah hanya 30% dari yang diperlukan jadi kalau misalnya galang atau ngamok 3 bulan gak kerja kita habis tapi tidak kata kerja maksimal ya sudah apa yang ada kata kerjakan maksimal mungkin itulah ada hibah dari pengusaha ada apa untuk kepentingan beli motor beli apa-apa untuk kalian masalahkan yang dicatat oleh negara ini kondisi sehingga semua selalu nah yang tadi juga kami ingat sebelumnya yang dibawah ini pendidik kami pakai pendidik lagi si akademika masjidwa ada juga peran serta dari harapan kami begitu ada peran serta dari seluruh masyarakat komunitas untuk juga mengaruhi secara khususin tentang polisinya ini yang disampaikan lagi harapan kami terakhir yang pertama seluruh si kitas akademika yang bergabung dalam KM ITB keluarga ITB menjadi pengawas pengoreksi penegur kami untuk membawa informasi ini yang kedua saya ingatkan tadi bahwa rekan-rekan dari mahasiswa ini saya juga tidak selama semua jadi insinyur tanah ada di legislatif banyak dari ITB deseklutif banyak di yudikatif mungkin tidak ada ya di di yang jadi seniman banyak gitarolis tahun saya dulu UTIB juga banyak presiden semua dari ITB jadi maksud kami adalah selain mungkin kognitif kami berpesan juga perlu kemampuan leadership dari para mahasiswa untuk belajar disini belajar leadership karena mereka sangat penting leadership persiapan pemimpin di lapangan nanti karena banyak alun ITB yang menjadi pemimpin di lapangan tapi B bukan banyak menteri-menteri yang paling tertinggal saya Pakus Mayanto Akadiman mantan rektor disini dulu menteri juga tapi yang disamping itu jadi memanfaatkan karena rekan-rekan sekarang yang akan diimpin ke depan bangsa negara saya menisiun kami yang senior menisiun bayat kalau menisiun kalau rektornya bisa sampai 80 kalau ini kajar terus titip karena di tangan para masalah ke depan bangsa negara itu untuk saya sama-sama sinergi untuk kepentingan bangsa negara ini dan saya mungkin mohon maaf kalau di orang berkenan masa ada waktu setengah jam untuk tanya-jawab kami siap tanyakan apa aja boleh tidak perlu tanyakan yang terjelek boleh tentang polisi-polisi brengsek wah seneng silahkan diajukan kami akan aku mau diri demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih